Hai disini ada digital timer delay rela ya jadi alat ini bisa di aplikasikan ke beberapa macam alat elektronik Hai alat ini bisa dipungsikan untuk menghidupkan barang elektronik secara bergantian Hai atau Hai menyalakan alat elektronik misalnya Hai akan dinyalakan satu jam kemudian alat tersebut diistirahatkan Hai selama lima menit atau 10 menit dan bisa bekerja lagi sampai satu jam lagi sesuai yang diset dari sini ya Hai untuk temer ini mempunyai beberapa jenis tegangan input seperti yang kita lihat di sini ya Hai di sini ada inputnya AC 220 volt AC 380 volt 110 volt 36 volt 48 volt 24 volt dan 12 volt ya tetapi yang saya beli ini Hai tegangan inputnya AC 220 volt untuk pemasangan alat ini kita bisa melihat di wiring diagram yang sudah ada disini ataupun di manual booknya ini juga ada silakan dipilih sesuai tipe yang sudah di beli ya karena ada beberapa model untuk wiring diagramnya Hai di sini bisa kita rubah Hai ini ada pilihan detik Hai pilihan jam Hai pilihan menit Hai dan ini untuk mengeset waktunya untuk menghubungkan dengangan sumbernya kita bisa menghubungkan dari ke terminal 2 dan terminal 7 ya Hai ini terminal 2 dan ini terminal 7 akan kita hubungkan kabel inputnya hai 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 dan disini saya menambahkan satu kabel lagi untuk pasanya akan saya gunakan untuk tegangan ke kontak utama relaynya kita lihat lagi disini ya untuk relay utamanya digunakan di terminal 8 terminal 8 nya ada disini ini sebagai kabel pasanya ya kabel pasanya untuk ke beban jika teman-teman menggunakan beban yang besar teman-teman bisa langsung hubungkan ke pegangan sumbernya ya jangan di join di terminal ini lagi dan disini untuk kabel netral yang akan kita hubungkan ke terminal 2 ya yang ini disini disini saya akan memasang dengan 2 beban lampu untuk netralnya saya satukan ke terminal ke terminal 2 ini netral ke beban saya satukan saja karena untuk bebannya tidak besar ya dan disini ada terminal 5 dan terminal 6 yang bisa kita hubungkan ke beban terminal 5 ini untuk anak kontak NC dan terminal 6 ini anak kontak NU ya disini terminal 5 dan disini terminal 6 ini ya ini terminal 5 dan ini terminal 6 terima kasih selamat menikmati untuk di terminal 6 saya pasang lampu ini dan di terminal 5 saya pasang lampu warna putih ini tanpa kita setting coba kita tes ini masih kosong-kosong semua seperti ini untuk penunda onnya kita bisa setting di sini ya sebelah kanan saya coba di 5 detik sampai di 5 detik lampu ini kemudian menyala ini yang satu lagi belum kita setting ini masih hanya berfungsi untuk penunda on penunda on ini biasanya dipasang untuk inverter yang otomatis jika inverternya nyala tidak langsung terhubung ke beban jadi menunggu beberapa detik agar inverter tersebut bisa terhubung ke beban seperti ini ya dan jika kita setting ini yang sebelah sini coba kita atur di 9 ini 9 detik coba kita set ulang maka bebannya akan menyala secara bergantian dan begitu seterusnya selamat menikmati selamat menikmati sekian semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati